Bapak Presiden meminta supaya kami, saya dalam hal ini bersama dengan Ibu Menteri Sosial dan Pak Gubernur BI yang juga menceritakan mengenai perkembangan dari inflasi global. Diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalian subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun. Sebanyak Rp24,17 triliun akan disalurkan pemerintah sebagai bentuk bantalan sosial dalam menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi. Subsidi bantalan sosial ini akan dibagi menjadi tiga yaitu bantuan langsung tunai, bantuan subsidi upah, dan subsidi transportasi. Yang pertama, subsidi BLT atau bantuan langsung tunai, total bantuan Rp12,4 triliun disalurkan Kementerian Sosial melalui PT POS Indonesia, menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat, dan total setiap keluarga menerima Rp600 ribu yang dibagi dua kali penyaluran, masing-masing Rp300 ribu per penyaluran. Yang kedua, BSU atau bantuan subsidi upah, total bantuan Rp9,6 triliun disalurkan Kementerian Ketenaga Kerjaan, menyasar 16 juta pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan, setiap pekerja menerima Rp600 ribu dan hanya untuk pekerja yang terdaftar dalam BPJS Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga adalah subsidi transportasi, total bantuan senilai Rp2,17 triliun. Dana subsidi berasal dari 2 persen dana transfer umum, yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah. Subsidi ini menyasar angkutan umum, nelayan, serta perlindungan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran dana bantalan sosial ini tidak termasuk dalam anggaran subsidi BBM-APBN 2022 sebesar Rp502,4 triliun. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia, Peter Abdullah, tak sependapat dengan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pemberian bantalan sosial ini tidak akan berdampak besar terhadap imbas dari kenaikan BBM bersubsidi. Risikonya jauh lebih besar. Risiko kita yang kita hadapi apabila kita menaikkan harga BBM subsidi sekarang ini terlalu besar. Perhitungan kami di KOR Indonesia adalah inflasi bisa terpicu melonjak tinggi di kisaran 8-10 persen. Ini akan berdampak sangat negatif kepada masyarakat miskin. Di tengah kondisi kita yang masih tidak normal, pandemi masih berlangsung. Peter menambahkan, pemerintah sebaiknya mencari solusi lain selain menaikkan harga BBM. Salah satunya adalah membuat sebuah produk BBM baru yang harganya berada di antara harga Pertalite dan Pertamax. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini diperkirakan akan berdampak terhadap semua sektor. Dalam artian, semua harga akan merangkak naik. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini bertujuan untuk meringankan APBN yang semakin membengkak akibat besarnya subsidi BBM. Nah, untuk itulah pemerintah kemudian memberikan solusi bantalan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat terhadap lonjakan harga yang terjadi secara global. Gita Mining Room, Ari Osmoro, Jakarta.